Usai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Gorontalo Kota, FH pelaku pencurian penutup derai naseh di kawasan Kodim 1304 Kota Gorontalo ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan Satres Krimpolresta Gorontalo Kota, tersangka telah melakukan pencurian penutup derai naseh mulai dari bulan Maret dan berhasil menggasak 40 unit penutup derai naseh di kota Gorontalo. Penutup derai naseh hasil curian dijual ke sejumlah pengepul besi tua dengan harga Rp150.000. Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menyita 9 penutup derai naseh hasil curian. Yang bersangkutan sudah melakukan aksinya sebanyak 40 kali, yang mana satu main hall itu harganya Rp1.278.040.000. Berarti kalau dikalikan 40 kali Rp51.121.600.000 total kerugian akibat dari pencurian main hall tersebut. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kita sudah lakukan penahanan. Kalau untuk pembeli Pak? Untuk pembeli yang seperti saya sampaikan tadi, dia jual ke penampung besi tua. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku lainnya yang menjadi penadah penutup derai naseh hasil curian dari tersangka.